Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Angel Satu jenis Alpokat lagi ya Ini jenisnya non biji ya Yang mulai belajar Berbunga untuk yang pertama kali Jadi Kalau non biji itu Memang masih Sebagian orang ya Itu belum Mengebunkan Karena apa Bibiknya yang mungkin Masih Agak mahal Dan Ukuran Buahnya Itu juga Tidak terlalu besar ya Ini Sekilo Isi 8 sampai 12 Ya Tetapi Dipastikan Tanpa biji Jadi seperti kita makan pisang itu ya Pisang-pisang Kalau di Blitar itu pisang Seperti pisang Rojo Nongko Semacam itu Ya Jadi untuk yang pertama kalinya ini Belajar Berbunga ya Tapi melihat Tahapannya Kelihatannya Juga banyak yang Yang jadi Ini bisa dilihat ini Hijau-hijau ini Setelah Kulit bunga ini Mengering Ya Terus akhirnya pecah Ini Kelihatan ini Nah ini Hijau-hijau ini Nah ini Juga banyak Ya Ini ada sekitar 150 batang Jadi ini Memang Saya sediakan Untuk pecinta-pecinta Non-biji Ini saya letakkan Jauh di belakang rumah Ya Non-biji Jadi Memang Secara Jujur saja ya Secara buahnya Yang real Saya memang Belum pernah Merasakan ya Semoga aja Ini nanti ada yang nyantau Jangan saya akan Coba ya Seperti apa Buahnya Ini Tingginya Satu Setengah meter Ada yang dua meter Ada yang dua meter Up ya Kalau batangnya Sudah saya pastikan Sudah batang-batang tua Ini umurnya Sudah Satu Setengah tahun Lebih Ini Ini semua Yang disini Yang saya letakkan itu Jenisnya Non-biji ya Jadi yang belajar Berbunga itu Banyak Ini bisa dilihat Ternyata banyak Subscribers yang Tidak dapat Notification Jadi Jangan lupa Buat aktifkan Loncengnya Yang belum Subscribe Subscribe Yuhuu Ini juga Belajar berbunga Secara batang Memang sudah Jadi Ini gak ada yang Direkayasa ya Jadi nanti Kalau sahabat Semua-semua Menginginkan ini Memang sudah Umur ya Jadi Kalau direkayasa itu Biasanya Sekali Berbuah Selesai Nanti Kalau pindah Ke Orang lain Gak tahu Perawatannya Buahnya Sudah gak muncul lagi Akhirnya akan Mengecewakan Ya Kalau ini Insyaallah ya Insyaallah Kalau dirawat dengan Bagus Ini akan terus Berbuah Karena Ya ini Memang sudah Umur Itu ya Nah ini ada Sekitar 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 Seratusan Lima puluhan Batang ya Ini semua Non biji Kalau yang sedang Belajar berbunga Banyak ya Ini kalau Lebih lah Kalau lima puluh Batang aja Lebih Yang Mulai Berbunga ya Jadi Ini Varietas Alpokat itu Memang dari Waktu ke Waktu ya Ini terus Terus Semakin Tambah Semakin Tambah Itu ya Varietasnya Ya Dari Non biji Ada Pameling Ada Banyak Pokoknya Tetapi Untuk Kalau Kita Mau Pangsa Itu Pangsa Pasar Ya Kita Cari Yang Produktivitasnya Tinggi Perawatannya Mudah Ya Jadi Itu Lebih ideal Kalau kita Mau Pangsa Ke Pangsa Ekonomi Tapi Kalau Pangsa Itu Pangsa Hobi Tambuh Lapot Di rumah Untuk Pulang Kerja Kita Melihat Alpokatnya Berbuah Nah Itu Lain lagi Itu Kita Cari Yang Bener-bener Sesuai Dengan Spek Kita Maunya Enggak Ribet Itu Tinggal Kupas Makan Enggak Usah Buang Buang Biji Cari Aja Yang Non Biji Nah Saya Maunya Pangsa Itu Bawah Tengah Atas Nah Saya Cari Yang Memang Secara Apa Ya Secara Hasil Sudah Terbukti Seperti Seperti Aligator Jumbo Yang Berulang Kali Saya Sampaikan Itu Mau Pasar Bawah Tengah Atas Oke Semua Karena Buahnya Besar Di atas 8-9 On Tapi Kalau Perawatan Bagus Tempatnya Terbuka Seperti Ini Itu Bisa 1 kilo Lebih 1,2 Yang Pernah Saya Coba Yang Sudah Pernah Berbuah Nah Ini Saya Sampaikan Saya Berbagi Ini Jenis Memang Masih Masih Sedikit Yang Mau Arah Berkebun Ini Untuk Hobi Hobi Pilihan Literasi Bagi Sahabat Sahabat Semua Menjadikannya Pilihan Jadi Saya Maunya Yang Biket Biji Tapi 1,2 Batang 10 Batang Kalau Mau Arah Berkebun Memang Saya Lebih Cenderung Mengarahkan Kepada Aligator Jumbo Itu Perawatannya Mudah Dan Sangat Adaptif Dimanapun Yang Sudah Saya Tanam Mulai Dari 5 Mdpl Sampai Di Daerah Batu Malang Sana Itu Begisaran Di Atas 1000 Mdpl Oke Jadi Kalau Pengalaman Saya Alpukat Semakin Mdpl Rendah Itu Buahnya Lebih Besar Lebih Cepat Berbuah Juga Tetapi Kalau Di Dataran Tinggi Memang Secara Ukuran Lebih Kecil Tetapi Kalau Berbicara Rasa Wah Lebih Mantap Yang Di Ketinggian Mdpl Yang Di Atas 500 100 Itu Baru Memang Kalau Kita Mau Cari Kualitas Rasa Karena Di Sananya Dulu Di Meksiko Di Australia Itu Rata-rata Penanaman Alpukat Di Ketinggian Di Atas 500 Mdpl Silahkan Sahabat Sahabat Semua Yang Ingin Bertanya Tanya Sekali Lagi Insya Allah Saya Ini Saya Dapat Ilmu Sedikit Dari Ulang Saya Kumpulkan Ya Susah Cari Ilmu Itu Ternyata Ya Karena Gak Ada Sekolah Semacam Ini Jadi Tanya Dari Orang Orang Yang Sudah Bisa Ya Jadi Saya Kumpulkan Betapa Sulitnya Mengumpulkan Itu Karena Satu Satu Sesen Tanyanya Ke Orang Lain Satu Sesen Lagi Ketanyakan Ke Orang Lain Akhirnya Saya Kumpulkan Jadi Sebisa Mungkin Saya Ingin Berbagi Kepada Sahabat Sahabat Semua Jadi Silahkan Kontak WA Yang Saya Terakan Ya Saya Terbuka Saya Jadi Pengalaman Apa Yang Saya Bagi Silahkan Sahabat Semua Untuk Menghubungi WA Yang Saya Cantumkan Itu Jadi Lebih Detil Ya Insyaallah Selalu Saya Jawab Sebisa Saya Dan Nggak Harus Beli Nggak Harus Beli Bibit Ya Jadi Sahabat Sahabat Semua Sudah Ngontak WA Saya Sudah Lebih dari Membeli Ya Tapi Membeli Jauh Lebih Bagus Lagi Barangkali Itu Sore ini Bapak yang bisa Saya Bagikan Kepada Sahabat Semua Terima kasih Yang sudah Komen Komen Di video Video Yang Lain Saya Terus Bisa Membagikan Video Ini Karena Sahabat Sahabat Semua Yang Semakin Hari Semakin Banyak Yang Berkunjung Ke Channel Saya Jadi Mohonlah Bantuannya Untuk Like Subscribe Agar Saya Terus Bisa Membuat Sesuatu Yang Bermanfaat Untuk Sesama Itu Sahabat Semua Saran Semua Insya Allah Saya Terima Dan Saya Terus Berusaha Untuk Memperbaiki Diri Demikian Selamat Sore Selamat Beraktifitas Semoga Sahabat Semua Selalu Dilimpai Rezkinya Oleh Allah Wala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima